Halo guys, sore ini aku sudah ada di depannya Hotel Amaris Margorejo. Ini lokasinya ada di dekatnya Plaza Marina. Nah, sore ini aku bakalan datang di acara buka bersamanya Hotel Amaris. Beberapa hari lalu aku sudah booking, ini kita bisa lihat acaranya namanya Kampung Ramadhan. Per orangnya itu untuk hadir atau datang di acara bubur ini 65 ribu. Aku akan masuk. Acara Kampung Ramadhan di Hotel Amaris Margorejo ini sendiri dimulai dari jam 5 sampai jam 8. Ini aku sudah di dalam, di depan resepsionis, aku akan kasihkan ini dulu. Yang kepadanya aku pakai atau aku dapat setelah booking. Jadi setelah kita menukarkan bukti bookingnya, kita akan dapat voucher buka puasanya. Nah, ini sekarang aku akan naik ke lokasi acara buka puasnya di lantai 2. Karena ini sudah jam 5 kurang sedikit. Ini aku sudah di dalam liftnya, naik ke lantai 2. Ternyata guys, untuk setiap orang yang sudah booking itu mejanya sudah ditentukan oleh pihak hotelnya. Aku awalnya saya mengira bisa memilih lokasinya bebas. Tapi ternyata sudah ditentukan. Nah, karena aku hanya sendirian, ini aku dikasih meja untuk berdua. Ini sepertinya menunya sudah disiapkan semua di mejanya. Aku sebentar lagi akan coba keliling atau lihat-lihat menunya. Terima kasih telah menonton. Ini adalah face daging. Terus ini di sebelahnya ada orm-orm. Ini ada cah tau-g tauhu. Ini ada bim goreng. Di sebelahnya lagi ada nasi goreng. Yang ini rawon ya. Guys, ini ternyata ada yang lewat satu menunya. Ini ada bihun kuah. Ini kelewatan karena lokasinya terpisah sendiri. Ini aku masih menunggu waktu penuh kekuasannya yang kurang lebih 10 bulan lagi. Jadi orang yang datang di acara kekuas ini semakin banyak dan tambahnya ruangan ini nantinya pengelan penuh. Rencana awal kuah tanpa punya cerah kekuasannya dalam hari ini adalah hari Rabu yang lalu. Tapi pada hari Selasa saat aku tidak bukinkan, ternyata untuk yang hari Rabu sudah penuh. Makanya aku putuskan untuk tinggal ke hari Minggu. Sebenarnya kemarin hari Sabtu juga ada kosong gak siang, gak ada hari Selasa yang lalu. Tapi untuk menunya aku lebih cocok yang hari ini, hari Minggu. Guys, ini aku sedang mengambil beberapa menu pembuka. Ini yang hijau ini sirup. Eh, sirup hijau. Gak tau, sirup melon ya mungkin. Yang ini lemonti. Terus aku ambilnya buah dulu. Ada pepaya sama kurma. Ini sepertinya sudah waktunya berbuka. Dan aku akan seberat jgp dulu ya menu awal atau menu pembuka yang sudah aku ambil. Ini sudah waktunya buka guys. Dan aku akan awali dengan minum dulu sirupnya yang hijau ini. Ini sirupnya rasanya dikauh manis. Pas lah kalau buat ini. Sekarang aku nanti cuci di lemontinya. Ini lebih enak dibanding sirupnya. Manisnya juga pas. Untuk rasa tehnya sendiri ini mirip seperti... Nah, kemasan itu yang dibotol. Seperti freshnya. Sekarang aku mulai cuci buahnya dulu. Pepaya. Ini kotongan pepaya lumayan beda-beda. Tapi rasanya gak terlalu manis sih. Sekarang aku langsung lanjut dengan kurma-nya. Ini kurma-nya enak guys ternyata. Dagingnya agak kering tapi cukup tebal. Manisnya juga pas. Guys, ini aku sudah ambil menu berikutnya. Ini ada brownies. Ini tinggal sisa satu potong ini aja. Sudah gak ada lagi. Terus yang ini pisang goreng sepertinya. Dan yang ini tahu isi. Untuk petisnya aku letakkan dua dah terpisah. Kita akan dicipi browniesnya dulu yang sisa satu potong aja tadi. Terusnya enak nih guys. Ini tempuk. Manisnya untuk pas. Terus kecilnya coba lemahin banyak. Ini aku lanjut pisang gorengnya. Ini juga cuman sisa tiga potong guys. Ini pisangnya jenis pisang kekok kalau gak salah. Gak terlalu manis tapi pas lah. Kalau di goreng ini enak. Aku lanjut lagi dengan makan tahu isinya. Aku akan cocokan ke petis dulu. Jadi petisnya sepertinya agak ecer. Petisnya enak guys. Ini ternyata bukan tahu isi tapi seperti tahu alih dulu. Rupanya gak terlalu gede tapi rasanya enak. Yang hijau itu benar sirup melon. Yang ini kayaknya ini lemon tea. Tapi di bagian atas akhir tadi yang ambilan pertama aku itu. Ada sedikit rasa dan aroma melatinya. Aku ambil bupur ketan hitam. Aku sudah kasih santan sedikit sama gula merah cair sedikit. Aku akan mulai cuci bupur ketan hitamnya. Bukurnya ini agak encer guys. Airnya atau cairannya agak banyak. Kalau ditambah santan, bupur ketan hitamnya. Aku akan cicipi mulai dari bupur ketan hitamnya. Aku akan cicipi mulai dari bupur ketan hitam. Ternyata manisnya sudah cukup guys bupur ketan hitamnya tanpa harus ditambah pulang. Ini memang benar bupur ketan hitam ini cukup enceh. Karena kuahnya lumayan banyak atau cairannya lumayan banyak. Padahal idealnya bupur ketan hitamnya harusnya agak sentar. Aku langsung lanjut, cipi kolak besarnya. Misalnya lembut guys, karena sudah direbus semuanya lama sebelumnya di dalam kuah santannya. Untuk becahnya sendiri agak ada rasa kecutnya sedikit. Tapi karena kuah santannya terlalu manis, jadi seimbang biasanya. Sekarang aku akan cicipi belum kuahnya. Ini kuahnya cukup bening. Kiamnya digoreng, mirip seperti ayam soto. Rasanya cukup enak deh guys. Rasanya agak mirip seperti soto tapi nggak terlalu tajam. Untuk kuah kaldu-nya. Guys, ini aku sudah lanjut lagi ambil menu yang lain. Ini ada nasi goreng, piung goreng, sama daging ayam. Terus yang ini ada rawon. Ini rawonnya sepertinya rawon daging dan kentang. Ini kalau aroma rawonnya sih, kelihatannya enak. Aku akan cicipi dari rawonnya dulu aja ya. Ini aku akan mulai cicipi rawonnya guys. Ini kentangnya direbusnya sepertinya lumayan lama sehingga cukup lunak. Masalah sih, laku lasakan lagi bukan warnang tapi labu. Untuk komposisi daging dan labunya, labunya jauh lebih banyak sih. Di sini nih ternyata kita harus cepet-cepetan gas sambilnya. Karena yang datang lumayan banyak sehingga makanannya cepet habis. Ini kuahnya nggak terlalu apa ya. Kuahnya cukup light tapi enak. Aroma bumbunya kerasa. Lagingnya juga empuk tapi saya ngotongannya kecil. Ini ngotongannya kecil-kecil. Sepertinya aku akan ambil lagi nanti. Oke guys, sekarang ngomong-ngomongnya diborek, dung-borek, dan daging ayamnya. Daging ayamnya. Ternyata, apa namanya, labu-lagingnya labu-lagingnya. Jadi, sepertinya dengan ayam pecah. Ini susah sedikit dari labu-lagingnya. Itu dapet yang terakhir sebenarnya. Jadi, karena sedati abangnya, diambilkan semua sama aduk-abang. Nah, sebenarnya enak. Ada seluruhnya, obis sama apa-apa namanya. Contohkan daging ayam dan udang, orek. Ada udangnya, lho. Ada udangnya. Sama ada telur orek. Kalau misalnya salah. Masih gorengnya juga gak terlalu menyerah. Ini pilungnya sepertinya juga enak. Masih gorengnya. Apakah itu daging lagi, tapi juga Hazine. Apakah itu daging lagi? Asal nasi gorengnya Atau itu orek. Tidak apa, 否. Tidak apa, Terima kasih. ini juga cukup enak sebenarnya cukup pendal rasa tenaga marobatnya juga terasa banget saya sudah abis dengan ayam recap kata betul-betul tapi jadinya juga ada hentangnya ini ada hentang ini ada hentang jadinya juga hentang menu berikutnya yang karena koci kiki di acara bukernya armaris magrojo ini ada ayam kecap sama orem-orem orem-orem tempe tahu untuk ayam kecapnya ini sendiri sebagai pengganti dari lapis daging terus ini ada cah toge tahu orem-orem sama ayam kecap ini seperti kodok anti petahu gitu sebutnya bahasa Indonesia ya mungkin orem-orem baru tahu ini juga ada carnyang ini juga ada carnyang kodoknya mpuk kodoknya mpuk ini juga enak sih manis kuri di maksudnya Terima kasih. 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 Terima kasih.